Halo Sobat Kripto, kembali lagi bersama saya di channel Ram Having Fun Kali ini saya akan membahas konten mengenai Lollercoin lagi Dan seperti yang kalian lihat ya, disini adalah minggu terakhir untuk pengambilan event pass Jadi seperti yang saya bilang di video-video sebelumnya Saya akan mendepositkan dan membeli Royal Pass ini ketika akhir season ya teman-teman Dan disini adalah akhir seasonnya minggu terakhir Dan disini ya, saya hanya mengingatkan buat teman-teman yang baru tahu channel ini Silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar setiap saya upload konten terbaru, kalian dapat mengetahui perkembangan apa saja yang ada di channel saya Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan eventnya Dan disini ya teman-teman, saya tidak menganjurkan buat teman-teman mengikuti cara saya untuk mendepositkan ke Lollercoin ini Jadi kalau teman-teman yang belum percaya dengan Lollercoin ini, sebaiknya jangan mendepositkan Dan nantinya takutnya seperti yang saya share di grup itu ya teman-teman Malah marah-marah kepada saya bahwa itu website yang saya review itu scam ya Jadi disini saya tidak menganjurkan buat kalian untuk mendepositkan di website seperti ini Kalau saya sih sudah percaya karena Kalau kalian bisa lihat ya disini ya di dompet wallet Lollercoin saya Saya itu sudah pernah menarik Bitcoin dari website Lollercoin ini Sekitar 10.000 Satoshi Bitcoin Ya memang kecil ya, sekitar 100 ribuan lah ya Tapi saya sudah percaya karena website ini sudah berjalan selama 4 tahun Dan proyeknya pun jelas ya Jadi disitu saya berani untuk mendepositkan aset saya ke Lollercoin ini Dan membeli Royal Pass Season ini Dan disini saya sudah menyediakan sekitar 670 Dogecoin untuk membeli Royal Pass ini ya Dan menurut saya kenapa saya harus wajib membeli ini ya Karena takutnya di next ke depannya ini tidak ada lagi season pass seperti ini ya Takutnya tidak ada karena menurut saya pribadi Disini menurut saya pun ini sangat rugi banget ya Si pihak websitenya pun memberikan ini ya Karena disini kita bisa mendapatkan banyak sekali minar setara dengan 1 PHS ya Itu cukup lumayan legit sekali ya buat teman-teman Dengan harga 149 RLT Kalian bisa mendapatkan semua hadiah ini Dan disini ya Dari harga aslinya aja tuh 1295 ya Hampir 15 jutaan ini Ini pun sangat legit ya Kalau menurut saya di diskon hingga 764% Kalau kalian bisa lihat ya disini Kalian beli Dream Domi Laser 3000 aja Kalian harus mengecek biaya sekitar 110 RLT ya teman-teman Wow Dengan adanya event pass ini Saya sangat terbantu untuk bermain di website seperti ini ya Dan disini kalau kalian bisa lihat ya Ada yang namanya sales populer Dan di sales populer pun tersedia yang namanya Sweetland Dan ini minar ini harganya setara dengan Royal Pass ya Tapi kita hanya mendapatkan sekitar 360 GHS ya Itu sangat kecil sekali Jadi lebih baik kalian kalau pengen beli-beli seperti ini ya Lebih baik beli paket kayak season pass ini ya Itu lebih sangat menguntungkan bagi kalian Dan buat teman-teman yang kebingungan Apakah bisa RLT ini diswap menjadi coin-coin Bitcoin, Dogecoin, atau Ethereum Disini tidak bisa ya untuk default apa namanya coinnya ini tidak bisa diswap Ini kecuali coinnya ini pun bisa kita membeli dengan cara hasil tambang kita tuh bisa kita Tukarkan menjadi RLT itu baru bisa Tapi kalau RLT menukarkan menjadi Bitcoin, Dogecoin, ataupun Ethereum itu tidak bisa ya teman-teman Dan disinipun saya langsung saja ya Ngesweb apa namanya ngesweb ini ya apa Dogecoin saya menjadi RLT dan disini saya Sengaja level 19 ini tidak saya up menuju ke level 20 karena saya pengen tahu apakah bisa kita membeli Sedikit sedikit lebih murah dengan level-level yang belum kita capek misalnya teman-teman baru sampai level 15 Tapi kalian pengen sekali membeli event pas ini kan hadiah utama dari si event pas ini kan sih apa namanya Miner yang 400 THS ini ya yang perfection ini ya ini hadiah eklusifnya ini jackpotnya tuh yang 400 GHS ini Jadi disini saya hanya ingin membuka bagaimana sih kalau kita berada di level seumpamanya 17 atau 18 Apakah bisa langsung masuk ke level 20 Dan disini langsung saja kita swap saja terlebih dahulu Dogecoin kita Ya kalau menurut saya pribadi kalian boleh mengikuti dengan cara mengikuti ngesweb seperti ini Atau langsung saja ke USDT Kalau USDT ya langsung saja kayak 100 ya kalian akan mendapatkan seratus RLT tapi kalau menggunakan koin-koin seperti ini kan koin seperti ini tuh mengikuti marketplace jadi kalau Dogecoin lagi turun ya pendapatan ininya pun semakin turun ya Coba kita lihat ya kita swap 110 ya saya membutuhkan 110 Oh dan iya teman-teman kalau kalian ingin membeli Royal pas seperti ini usahakan kalian harus menabung yang terlebih dahulu RLT jadi kalian enggak terlalu membanyak apa ya terlalu mendepositkan terlalu banyak ya dan disini saya sudah sudah mendapatkan sekitar 41 RLT ya saya tabung dan ada reward-reward yang sekitar 15 RLT itu itu juga cukup lumayan membantu balance saya dan disini 110 dengan harga 619 dogecoin ya coba kita menjadikan 120 dapat berapa ya Oke 120 tuh sekitar 675 dan disini aduh saya kurang sekali kurang sedikit ya Coba kita turunkan menjadi 119 apakah bisa Oke 119 pun cukup ya di sini ini Oh ya cukup-cukup Oke langsung saja ya kita Sweep langsung kita buy token menggunakan Dogecoin ya Oke kita buy token nah langsung saja sukses full ya transaksinya dan langsung nih seperti ini ya saya pernah nge-sweep itu yang 321 ini pun zamannya lor koin RLT pun harganya sangat murah ya dengan sekitar berapa ya 19 dogecoin kalau nggak salah ini saya mendapatkan 32 RLT Coba bayangin kalau kalian main di tahun-tahun awal-awal apa namanya 2021 itu itu masih seperti tahun 2018 eh tahun 2019 ataupun tahun 2020 ya website ini dan disini sekitar 160 RLT saya ya Oke langsung saja kita buy kita buy si perfectionnya ini ya Aduh tidak sabar sekali saya membeli miner yang mengoleksi ini ya Oh kita kita get terewat dulu dan langsung upgrade event pas ya kita upgrade event pas Oh do you want to buy it ya iyalah masa enggak kalian kau udah ngediskon Oke langsung saja ya di sini langsung banyak sekali ya hadiah-hadi yang tersedia wah ini hadiah-hadi yang tersedia dari event pas ya langsung keklaim semua ya teman-teman langsung keklaim semua dan di sini nah kalian bisa lihat ya Nah seperti ini ya Hai kalau apa namanya kalian bisa lihat ya saya kan masih level 19 nih Nah di sini kita bisa melihat kita masih kekurangan sekitar satu level ya kalau kita kekurangan satu level itu kita membayar sekitar 920 RLT ya itu langsung mendapatkan get all reward coba ya kita event questnya ini kita claim terlebih dahulu Apakah level 20 itu masih ada exp atau tidak ya di sini kita langsung claim yang ini collect dan di sini pun masih ada exp-nya ya teman-teman jadi buat teman-teman jadi kita setiap satu levelnya pun ini setidaknya nih kita kehitungnya tuh sampai level 21 ya sampai ke hitung level 21 ya karena disini pun masih ada exp-nya ya kalau disini enggak ada exp-nya pun apa namanya kita langsung mendapatkan si eklusifnya itu ya dan disini kita collect kalau kita kembali lagi kita lihat ya ke si get all rewardnya ini Hai nah disini pun presenya menjadi 9 RLT atau sekitar 10 RLT lah Oh berarti setiap satu levelnya ini kalian membutuhkan sekitar 10 RLT jadi jika kalian mendapatkan di level 18 kalian setidaknya itu kalian harus membayar 30 RLT jangan kuatir ya teman-teman kalau 30 RLT kalian kan disini akan mendapatkan sekitar 10 10 20 RLT ya kalian mungkin akan mendepositkan ya 10 RLT aja lah untuk langsung loncat ke si perfection ini tapi kalau kalian lebih jauh lagi yaitu memakan banyak biaya ya teman-teman minimal tuh loncatnya di 15 ya kalian setidaknya akan mendepositkan sekitar 30 RLT itu sangat lumayan 30 USD lah itu cukup lumayan ya dan disini mungkin saya nggak akan upgrade karena hari Senin pun itu akan mendapatkan XP daily rewardnya ya jadi saya akan menabung si loler token sisa loler token saya ini ya jadi saya nggak mau terlalu membuang-buang loler token saya dan disini rewardnya kalau kalian bisa lihat ya 0,01 sekitar 6phs ya teman-teman kalau kita hitung-hitung ya dengan kalkulator loler token kita akan mendapatkan berapa selama perseminggunya ini Oke teman-teman kalau saya hitung-hitung ini kit sekitar 0,01 3451 ini kita akan mendapatkan selama seminggu itu sekitar eh 13,5 RLT ya teman-teman itu selama seminggu kalau dibantu dengan dua kali reward ya teman-teman perlu diingat dua kali reward itu cukup lumayan ya jadi ya semoga saja dua kali rewardnya itu masih ada dan next of the next kedepannya ada update-an Royal Pass season 2 nya ya teman-teman jadi saya menunggu itu ya Royal Pass season 2 nya dan sini coba kita Oh kita sudah Oh udah ya menginggeng grade weekly channel siap mungkin kita susun-susun saja terlebih dahulu kita uh mendapatkan banyak sekali ya di sini kita hadirkan siapa ya Dream Domi laser ya seperti seperti ini ya apa namanya yang saya dambah-dambakan itu sebenarnya Miner ini sih enggak tahu kenapa ya saya punya keikatan banget sama Miner itu uh lumayan kita sudah mempunyai lumayan cukup lumayan nih banyak sel-sel dua sel ini ya Miner dua sel ya karena Miner dua sel itu sangat super legit kita tata-tata dulu ya home-home kita ya dan disini tropi kita ada tiga ya wuh cukup lumayan ya Oke langsung si Aduh kita taruh si anaknya si Elmasro dan anaknya si Dream Domi laser ini Oke dan juga si percil-percilnya ini ya si perfection nya ini kita taruh di sini dan langsung Oke mungkin ini taruh di sini ya kita kucilkan terlebih dahulu yang kecil kita fokus yang dua selnya terlebih dahulu Oke wuh lumayan legit legit ini jadi bagus gitu ya walaupun enggak terlalu ini ya saya juga seneng aja sih melihat minernya gerak-gerak kayak gini ya karena rumnya semakin lama semakin penuh ya dan disini pun saya mendapatkan sekitar hampir 7phs nah kalau kalian bisa lihat ya ini enggak seapa namanya enggak dari si minernya ya dari si bonusnya ini bonusnya ini kalau kalian bisa lihat nah disini kan ada yang namanya bonus power 3phs selama 30 hari dan juga selama dua minggu ya ya setidaknya kita mendapatkan cukup lumayan legit ya ini bonus powernya kalau kalian pas ketepatan itu lagi dua kali rewardnya si RLT itu lebih baik Sweep aja langsung ke RLT ya seminggu ya kalian bisa mendapatkan ya sekitar 13-an ya itu cukup lumayan ya kalau sekitar 6phs ya teman-teman jadi buat teman-teman saran saya kalau main gratis pun bisa ya kalian cukup aja bersabar mengumpulkan RLT ini ya jadi kalau kebanyakan si player gratisan itu bapan menyerahnya tuh cepat sekali ya kalau kalian berani deposit ya silahkan deposit kalau kalian masih ragu dengan website ini kalian jangan mendepositkan itu saran saya yaitu jangan nanti takutnya saya malah dianggapnya sayang promosi saya masa yang harus tanggung jawab duit kalian hilang gak itu kan sesuai keinginan kalian sendiri aja ya kalau saya sih sudah percaya dengan website ini karena website ini ya kalau saya di pikiran saya ya ini membayarnya itu cukup lama ya dengan bertahannya selama empat tahun website tua seperti ini pun ya menurut saya dengan proyek yang jelas siapa tahu si lor tokennya pun ini listing menjadi token sesungguhnya juga dan juga ini akan menjadi game nft yang itu saya harapkan ya siapa tahu ya kita namanya beropini saja sih kalau saya pribadi nah seperti ini dan juga banyak-banyak sekali apa namanya seperti keluaran-keluaran terbaru game-game mining game-game mining itu itu pun saya lirik dan tapi saya ingin membaguskan terlebih dahulu si lor koin saya ini ya setidaknya saya mempunyai ya saat sekitar 8 rak lagi lah di depan ini baru saya mungkin akan melirik ke game sebelah ya seperti penambangan Bitcoin ataupun yang lainnya lah penghasil-penghasilnya dan menurut saya pribadi ya apa namanya yang kemarin saya bikin upload konten video tentang marketplace itu akan disediakan tersedia di update-an update-an dan juga ada koin baru dan ada game baru dan menurut saya pun ini pun mereka mengasih clue terlebih dahulu langsung mereka serempakan update-nya itu secara bersamaannya siapa tahu seperti itu karena kalau dipikir-pikir kok kita mereka sudah meluncurkan seperti itu tapi kok sampai saat ini belum ada update-update-an terbaru dan mungkin saja nanti juga di akhir-akhir pertengahan penghabisan si perfection ini mungkin akan ada bocoran si Royal Pass Season 2 ya kemungkinan kalau ada Royal Pass Season 2 waduh Mimin sudah menyiapkan sekitar 30 RLT ya jadi ya menurut admin pun selama dua bulan kedepan mungkin saya bisa hanya mendepositkan sekitar 50 RLT ya itu cukup lumayan jadi saya disini ya saya perlu ingatkan kembali ya buat orang-orang yang menginvestasikan asetnya di Loller coin ini Loller coin ini pun mengembalikan modal kalian itu cukup sangat-sangat lama sekali jadi perlu diingat cukup lama sekali dan disini kalau kalian bisa harus pikir ya sematang-matang Apakah kalian berani mendepositkan atau enggak itu kalian harus pikir secara matang-matang kalau admin pun sendiri pun udah memikirkan jadi makanya ya admin tetap menambangnya ya ke RLT ini ya karena kalau saya pribadi ya kembali lagi ke diri masing-masing karena saya sudah percaya ya lebih baik saya memfokuskan diri saya untuk memperbanyak investasi di minernya karena di website ini pun diwajibkan untuk menginvestasi aset itu ke miner ya kalau kalian bisa lihat kan dari segi game saja kalian sudah dikurangin banyak banget block reward-block reward yang ada ya di sini itu pun cukup sangat apa ya tergoyangkanlah hati player-player gratisan itu gara-gara si gamenya pun ini dikurangin ya di block reward-nya dan kenapa juga alasan mimin-mimin percaya dengan website ini ya karena ya si investornya itu juga cukup sangat ini ya sangat aktif sih apalagi si panel doll ini ya panel doll ini tuh bersaing dengan para player gratisan karena block reward-nya itu dibagi seluruh player gratisan ya teman-teman jadi makanya mereka dia-dia ini orang-orang ini tetap ingin menjadi top satu top dua dan top tiga ya dan sini pun panadol pun nggak mau digeser sama sekali sama Mark Marvin ya teman-teman kalau kalian bisa lihat ya doge aja ya miner doge itu cukup lumayan mahal loh teman-teman miner doge ini kalau kalian bisa tahu miner doge ini tuh cukup lumayan mahal dan ini kalau kalian lihat rata-rata banyak sekali seorang-orang yang memiliki miner doge sekitar hampir 500 doge apa 400 doge ini gitu ya wuh itu cukup lumayan ya daripada gitu ya lebih baik kita beli si perfection royal pas aja ya itu andalan saya sih makanya ketika si penuh era update itu saya sangat excited sekali karena disitu ada royal pas ini ya kalau menurut saya pribadi ya ini sangat membantu saya ya apalagi di tahun 2021 ini kita sebenarnya sih ketinggalan sekali ya bermain dollar coin ini karena apa-apa udah naik ya seperti penambangan menjadi 10 menit blok reward itu semakin dikecilkan reward-reward yang didapat itu cukup lumayan dikit karena gara-gara apa namanya bulnya si Bitcoin sampai 900 jutaan ya 950 juta dan tingginya si dogecoin hingga sampai 10ribuan ya itu membuat website ini pun langsung mengupdate besar-besaran jadi menurut saya pribadi kalau kalian ingin bermain gratisan cobalah kalian konsisten menambang di lolor token ini dengan power sekitar 500 ths atau sekitar ya 500 sampai rang 800 ths lah kalian bertahan karena enggak selamanya kalian akan terus menambang RLT ya karena disini pun akan disediakan event-event kayak giveaway atau semacamnya siapa tahu kalian akan mendapatkan dari salah satu giveaway-nya itu apalagi yang kemarin kan semoga saja ada dari teman-teman di grup saya mendapatkan sekitar 25 lolor token ya dari si websitenya ini ya karena mengikuti event pas yang kemarin dan selamat juga buat teman-teman yang ya player-player gratisan akhirnya mendapatkan royal pas secara gratis gara-gara giveaway ini ya jadi disini saya mengingatkan kembali buat kalian kalian yang belum yakin dengan website ini kalian jangan mendepositkan perlu diingat jangan mendepositkan apapun yang di internet kita mendepositkan itu anggap saja sudah hilang ya ya kalau saya pribadi itu seperti itu ya jadi saya enggak beranggapan ini website ini pun enggak selamanya akan hidup ya jadi buat teman-teman harus pikirkan matang-matang dan gunakan uang dingin untuk mendepositkan di suatu situs website jadi pilihlah website yang menurut Anda terpercaya untuk mengisikan uang Anda ya uang lebih Anda dan uang dingin Anda untuk menghasilkan di kemudian hari ya teman-teman dan seperti yang pernah saya bilang mungkinpun ini ketika saya menambang lolor token ini saya akan mencopotnya nanti ya ketika tahun 2022 ya 22-an awal atau 22-an pertengahnya saya pengen melihat ketika saya konsisten seperti itu saya sudah mendapatkan satu room ini penuh atau mendapatkan lebih dari satu room ini penuh ya teman-teman dan kalau ketika ada event pas yang kedua mungkin saya akan mendepositkan kembali ya teman-teman Oke mungkin cukup sekian pembahasan mengenai lolor koin dan pembelian si royal pas ini ya teman-teman dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar saya semakin semangat untuk membuat konten-konten kalian seperti ini ya teman-teman dan sampai jumpa di next video selanjutnya selamat menikmati